Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saluh, selamat malam, Om wasiasi Yang kami hormati rakyat konar serata Bapak Haji Wahyu Ade Pratama Imran Hadirin hadirat perwakilan partai pendukung Toko masyarakat Baik yang berkesempatan hadir pada malam hari ini Maupun yang lagi berada di rumah Apa kabar semuanya? Baik Bapak Ibu yang kami hormati Saudara-saudari sekalian Tak terasa Kita semua telah sampai pada titik ini Kampanye terakhir Sebagaimana jadwal dari penyelenggara pemilu KPUD Konawi Selatan Kami tahu Ada banyak hal yang telah kita curahkan Bahkan kita korbankan Agar sampai pada ujung kampanye ini Insya Allah Tidak ada pengorbanan yang sia-sia Perjuangan ini bukan hanya milik saya dan Pak Wahyu Tetapi merupakan ikhtiar dan kerja bersama kita semua Sesuatu yang mengharukan dan menambah semangat kami adalah Ketika menyaksikan saudara-saudari kami seperjuangan hadir di tempat ini Dengan ikhlas Tanpa pamri Bergabung menjadi bagian gerakan perubahan untuk konsel baru Konsel normal Konsel yang lebih banyak mengurus rakyat Konawi Selatan Bapak dan Ibu akan dicatat oleh sejarah Akan diingat oleh anak cucu kita Bahwa Bapak Ibu menjadi bagian terpenting dalam gerakan perjuangan Memperbaiki Konawi Selatan yang kita cintai Saudara-saudariku seperjuangan dan rakyat Konawi Selatan yang kami cintai Pada kampanye terakhir ini Kami kembali mengingatkan tentang mimpi-mimpi para pendiri dan para pendahulu Konawi Selatan Jangan sampai kita lupa dan mengkhianati perjuangan pendahulu kita Bahwa tujuan terbentuknya Kabupaten Konawi Selatan adalah Menjadikan rakyat Konawi Selatan sebagai Tuan di rumahnya sendiri Berdaya dan berdiri di atas kaki sendiri Almarhum Bapak Haji Yaakub Silondai Almarhum Bapak Haji Ibran Almarhum Bapak Haji Ridwan Mangidi Maupun para senior, para tokoh, para pejuang Kabupaten Konawi Selatan yang masih hidup Sebagai peletak dasar pembangunan Kabupaten Konawi Selatan Menginginkan agar Konawi Selatan ini lebih maju Lebih cepat Dan beliau-beliau itu Telah banyak berkohban Untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan Kabupaten Konawi Selatan Seperti yang kita rasakan saat ini Dan bersama-sama juga kita rasakan Bahwa saat ini Kabupaten Konawi Selatan yang kita cintai ini Tidak sedang baik-baik saja Tidak berjalan sebagaimana cita-cita para podi empatnya Kabupaten Konawi Selatan Oleh karena itu Jangan heran Lima tahun terakhir ini Konawi Selatan seperti berjalan tanpa pilok Rakyat dibiarkan berjuang sendiri Rakyat tidak tahu akan mengadu kemana Dan berkelu kesah kepada siapa Akibatnya Masyarakat Konawi Selatan tidak mendapatkan apa-apa Daripada penyelenggaran pemerintahan Rakyat dijauhkan dari epicentrum pembangunan Hanya menonton Dan tak berdaya menghadapi situasi ini Ini sebabnya Mari bersama Kita hentikan pemerintahan yang tidak bermanfaat ini Agar pemerintahan yang baru Bupati baru Insya Allah enang wahyu Akan kembali melayani Dan memberi manfaat Bagi masyarakat Konawi Selatan Bapak Ibu Pasti menerima bantuan dari pemerintah Misalnya program keluarga harapan PKH Dana Desa BLT Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Pintang Sertifikasi gratis Semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah pusat Bukan bantuan daripada Bupati Kabupaten Konawi Selatan saat ini Kami mendapat laporan Banyak bantuan-bantuan tersebut diklaim sebagai bantuan pemerintahan daerah Sungguh ini membohongi kita semua Dan kebohongan tersebut harus dihentikan Tidak boleh berkembang biak di bumi Konawi Selatan Yang kita cintai Dan kami berjanji Bila kami yang terpilih Maka bantuan tersebut Akan kita perbanyak alokasinya Dan kita pastikan Mereka yang menerima Adalah betul-betul yang berhak Saudara-saudariku Rakyat Konawi Selatan Yang kami cintai Sejak awal memulai kampanye Kami sudah Menggelar dan memberi harapan Kami datang dengan gagasan besar Karena kami yakin Hanya dengan ide dan pikiran jendih Cita-cita konsil baru Konsil yang melayani rakyat Konawi Selatan Dapat kita capai Insya Allah Di masa kepemimpinan kami APBD sepenuhnya untuk Rakyat Konawi Selatan Prioritasnya adalah program Pro-Rakyat Konawi Selatan Sektor pendidikan Kesehatan Pertanian UMKM Dan penciptaan lapangan kerja Insya Allah Kami tidak akan menjadi Bupatinya Bupati Kami akan menjadi Bupatinya Pahapetani Nelayan Peternak Pelaku UMKM Bupati yang melayani Rakyat Kabupaten Konawi Selatan Anggaran pendidikan Akan dikingkatkan Sesuatu yang ironi Kabupaten Konawi Selatan Adalah Kabupaten yang Paling tinggi APBD-nya Paling banyak sumber Daya alamnya Tetapi Dalam urutan Indeks pembangunan manusia Kabupaten Konawi Selatan Berada di Rutan 9 Masih kalah Dengan Kabupaten Kota Yang APBD-nya Lebih sedikit Dan Kekayaan alamnya Lebih sedikit Daripada Kabupaten Konawi Selatan Insya Allah Kita akan memberikan Beasiswa Kepada seluruh Mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Konawi Selatan Putra Putih Kabupaten Konawi Selatan Adalah pemilik Konawi Selatan Harus bersekolah Setinggi-tingginya Dengan dukungan Pemerintah daerah Tidak boleh ada Kita yakin Daerah yang maju Adalah daerah yang mendahulukan Pembangunan sumber daya manusia Bukan mendahulukan Merehat Mengisi Interior kantor Bupati menjadi Menggah Dan penuh kemawahan Sementara Mampaatnya Tidak dilaksakan oleh rakyat Membangun sumber daya manusia Berarti Mewariskan Masa depan Yang cemerlang Sementara Kantor merah Mewariskan Benda mati semata Di bidang kesehatan Fasilitas kesehatan Akan kita perbaiki Anggaran kesehatan Akan lebih besar lagi Kesejahteraan Tenaga kesehatan Kita tingkatkan Agar kinerja Melayu di masyarakat Makin baik Warga Konraya Selatan Tidak perlu lagi Bagi mereka yang miskin Dipusingkan Dengan pikiran Bagaimana membayar Saat akan masuk rumah sakit Tidak boleh ada istilah Orang miskin Dilarang sakit Sebab Tugas kami berdua Endang dan Wahyu Adalah melayani Dan mengurusi Seluruh kebutuhan Warga Konraya Selatan Tanpa terkejuali Semua warga Konraya Selatan Berhak Mendapatkan pelayanan terbaik Dari kami Sebagai pemimpinnya Warga Konraya Selatan Yang 90% Atau mayoritas Bekerja di sektor pertanian Oleh karena itu Kepada para petani Kami sampaikan Peternak Pekebun Nelayan Tidak perlu Was-was Dengan produktivitas Pertaniannya Kami akan memastikan Anggaran di bidang pertanian Anggaran di bidang pertanian Peternakan Perikanan Ditingkatkan Subsidi pupuk Penambahan alat mesin pertanian Menambah jumlah pendamping lapangan PPR Atau mantel pertanian di setiap desa Yang terpenting adalah Kami akan memastikan Hasil pertanian memiliki pasar yang pasti Tugas kami adalah menyiapkan pasarnya Memfasilitasi pembelinya Agar hasil pertanian diserap oleh pasar Kami amati Selama ini di Konraya Selatan Para petani Nelayan Peternak Dibiarkan berjuang sendiri Hasil pertanian Konraya Selatan Tidak dipasilitasi oleh pemerintah daerah Sehingga petani Nelayan Peternak itu Mengalami kerugian Karena biaya produksinya Lebih besar Daripada hasil Penjualan produksinya Di sektor lapangan kerja Ini sesuatu yang sangat penting Angkatan kerja Konraya Selatan Setiap saat bertambah Problemnya adalah Tidak diserap oleh dunia kerja Karena lapangan kerja yang tersedia terbatas Hal ini terjadi karena Minimnya inovasi pemerintah daerah Untuk menciptakan lapangan kerja Dan tidak memiliki keberpihakan Terhadap tenaga kerja Asli Konraya Selatan Misalnya Proyek-proyek pemerintah daerah Di Konraya Selatan Dikerjakan oleh kontraktor dari luar Bukan putra-putri Konraya Selatan Hal ini sudah menjadi rahasia umum Dan menjadi pergunjingan di mana-mana Kita tahu Salah satu tujuan adanya Proyek yang bersumber dari APBD Adalah pemberdayaan pengusaha lokal Yang juga akan menyerap tenaga kerja lokal Melalui program padat karya Yang melibatkan rakyat Dalam jumlah besar Sebagai tenaga kerja Bapak Ibu Yang terjadi di konser ini Justru sebaliknya Kami mendapat laporan Bahwa Proyek-proyek di pemerintahan Bahkan Sampai kepada yang kecil-kecil pun Baju dinas pegawai Aparat desa Hordet Dan lain sebagainya Dijahit di luar konser Dan diadakan oleh mereka Yang dari luar konser Putra-putri Konraya Selatan Benar-benar hanya menjadi penonton Di tanah tumpahnya sendiri Kedepan Kebiasaan ini harus kita sudahi Dan mari bersama Kita Berdayakan Dan beri kesempatan Kepada masyarakat Konraya Selatan Yang kita cintai Penyebab lain terjadinya Kelangkaan lapangan kerja Di Konraya Selatan Adalah lemahnya Pusus setawar pemerintah daerah Terhadap investasi Kekayaan alam Konraya Selatan ini melimpah Tetapi Belum membawa manfaat yang banyak Walaupun kita harus bekerja Keluar Bukan di Konraya Selatan Untuk itu Jika kami yang terpilih Maka Kami akan pastikan Rakyat Konraya Selatan Harus berdaulat Atas kekayaan alamnya sendiri Kita pastikan Investor yang masuk Salah satu perasaan utamanya adalah Harus melibatkan Rakyat Konraya Selatan Sebagai tenaga kerjaan Bapak Ibu Yang kami hormati Selama masa kampanye ini Kami juga mendengar dan mencatat keluhan Dari pegawai pemerintah Pegawai negeri Honorer Perangkat desa Seringkali terlambat Seringkali terlambat di bayar Ganyinya Entah anggaran itu diputar kemana dulu Pertanda ada yang salah Dalam tata keuangan Tata kelola keuangan daerah kita Jika demikian Jika demikian Maka yang dirugikan adalah Pegawai-pegawai kita Membayar cicilan menjadi terlambat Dan pasti akan kena dendam Pembayaran biaya sekolah anak tertunda Dan yang paling krusial Adalah pelayanan kepada masyarakat Menjadi tidak maksimal Mengharuskan pegawai agar melayani Rakyat secara maksimal Justru tidak adil Jika hak-haknya terlambat dipenuhi Kedepan Hal seperti ini tidak boleh terulang Penggajian pegawai di Kone Selatan Di semua tingkatan Baik ASN Honorer Maupun di garda terberdepan Seperti perangkat desa Tidak boleh ditunda Untuk alasan apapun Insya Allah Kami berdua Tidak akan gajian Sebelum kami pastikan Pegawai pemerintah Baik ASN Maupun non-ASN Sudah gajian Saudara-saudaraku sekalian Saudara Saudariku Masyarakat Kone Selatan Yang kami cinta Sejalan dengan perbaikan sistem pegajian Dalam desain percepatan Informasi birokrasi Kami juga akan mengupayakan Peningkatan kesejahteraan pegawai Dan aparat desa Anggaran juga akan menjamkah pemberian Atau peningkatan insentif Kepada tokoh-tokoh informal di desa Misalnya tokoh agama Tokoh adat Tokoh budaya Kadir Posiandu Pak Bitara Petugas adat Maupun petugas-petugas Atau pemangku-pemangku agama Semua agama Yang ada Di Kabupaten Kona Selatan Intinya Dari 1,6 triliun ABBD Kabupaten Kona Selatan Insya Allah Kami akan pastikan Lebih banyak Mengurusi Kepentingan Rakyat Kona Selatan Daripada kepentingan kami Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Insya Allah Di akhir masa jabatan kan Kami akan pastikan 2.900 rumah Yang belum merasakan listrik Maupun desa-desa Yang belum merasakan Fasilitas air bersih Termasuk jangkauan telekomunikasi Dan internet Insya Allah Akan kami urusi Dan selesaikan Pastikan semuanya Dalam 5 tahun Turunisasi kepemimpinan kami Saudara-saudariku Rakyat Kona Selatan Yang kami banggakan Kampanye terakhir ini Bukanlah akhir Perjalanan Dan bukan pula Perpisahan Tetapi Barulah permulaan Untuk melakukan Lompatan yang lebih tinggi Guna merebut Era baru Konsel baru Secara bersama-sama Saudara-saudariku Telah memulainya Bersama kami Bergerak Dan berjuang bersama Kita tuntaskan Perjuangan ini Jangan berhenti disini Demi rakyat Kona Selatan Dan anak Cucu kita Saudara-saudarang semua Adalah penentu Masa depan Kona Selatan Dan inti Atau tulang Punggung Dalam perjuangan ini Saya dan Pak Wahyu Tak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Kami akan terus bersama Bapak Ibu Dalam situasi apapun Karena kita semua Adalah Satu darah Sebagai Rakyat Sebagai anak Kona Selatan Yang Bertanggung jawab Terhadap Maju mundurnya Kabupaten Kona Selatan Yang kita cintai Kita akan bersama Selamanya Insya Allah Dalam memimpin Kona Selatan Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah Rumah seluruh masyarakat Kona Selatan 24 jam Terbuka Dan tidak akan ada Jarak Antara kami Selaku pemimpin Dan rakyat Yang kami pimpin Di ujung kampanye ini Kami menitip pesan Agar tanggal 9 nanti Tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu ke TPS Dengan hati gembira Mencoblos nomor Tiga Mencoblos nomor Tiga Nomor tiga Adalah angka kemenangan Kita semua Dalam Pancasila Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia Malam ini Kita tegaskan Persatuan Indonesia Persatuan Kona Selatan Dimana Persatuan Kona Selatan Ada di nomor Tiga Ada di nomor Tiga Nomor tiga Adalah angka kemenangan Kita semua Kami juga Menitip salam Untuk rakyat Kona Selatan Saudara-saudariku yang di rumah Ingat Tanggal 9 Ayo rame-rame kita ke TPS Coblos nomor tiga Wujudkan konsil baru Konsil normal Konsil yang lebih melayani Rakyat Kona Selatan Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Nasib suatu kaum Kecuali Mereka sendiri Yang berjuang Mengubah Tangan kita sendiri Yang akan mengubah Nasib Kona Selatan Yang kita cintai Setuju Bapak? Setuju Untuk itu Sekali lagi Saudara-saudari Gora Ekonale Selatan Jangan Jangan mau diancam-ancam Jangan mau Diintimidasi Apalagi Hanya karena Persoalan Godaan Materi Dan atau sejenisnya Lalu kita melupakan Cita-cita besar kita Yang ingin Mewujudkan Konawe Selatan baru Konawe Selatan Yang lebih melayani rakyat Melayani petani Peternak Pengebun Peladu MKM Terhenti Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Siap Tanggal 9 Insya Allah Penang Dengan dukungan rakyat Dan isi Tuhan yang maha kuasa Kita akan memenangkan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan bersama kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam Om Santi 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 Om